Baik, selamat pagi Bapak-Ibu dosen dan praktisi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengisian logbook untuk praktisi mengajar. Yang pertama, Bapak-Ibu bisa login seperti biasa ke praktisimengajar.campusmerdeka.campdikbud.go.id Kemudian Bapak-Ibu bisa memasukkan email dan password dari akun masing-masing dan hal ini bisa dilakukan oleh dosen maupun oleh praktisi. Kemudian Bapak-Ibu bisa klik di bagian sebelah kiri, yaitu yang ini yang merah, yaitu logbook praktisi. Nanti di tampilan layar Bapak-Ibu akan muncul list mata kuliah dan kelas yang sudah diajukan sebelumnya, yang terdiri dari nama mata kuliah, program studi, kemudian nama dosen. Kemudian akan ada status kolaborasinya, apabila belum diisi, pertemuannya akan ditulis belum dimulai. Tetapi apabila sudah mengisi, akan ditulis sedang berlangsung, seperti itu. Jika ada dari antara Bapak-Ibu dosen atau praktisi yang belum ada tampilannya, kita akan menunggu kurang lebih 2-3 hari sampai ada update berikutnya. Namun jika ada Bapak-Ibu yang sudah ada tampilannya muncul, mata kuliah dan kelasnya, namun data yang ditampilkan berbeda, ada kesalahan penulisan nama atau kesalahan lainnya, dapat mengajukannya ke help desk. Ini tampilan berikut bisa dicek kembali, dan nanti untuk pengisiannya, kita akan coba dari yang belum pernah diisi sebelumnya. Yang pertama kita klik pertemuan, kemudian nanti akan muncul tampilan dari list pertemuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, Bapak-Ibu, ada beberapa dari Bapak-Ibu yang sudah mengajukan 5 pertemuan, yaitu 4 pertemuan selama 2,5 jam dan pertemuan terakhir 2 jam, serta ada juga yang mengajukan sebanyak 6 pertemuan yang masing-masing berdurasi 2 jam. Dalam hal ini, dimohon untuk Bapak-Ibu dapat menyesuaikan jumlah pertemuan yang dilaksanakan secara real berdasarkan pengajuan sebelumnya, yaitu 5 pertemuan atau 6 pertemuan. Dari 5 atau 6 pertemuan tersebut, mohon dipastikan agar akumulasinya pada akhir pertemuan yaitu sebanyak 12 jam. Apabila nanti ada Bapak-Ibu yang ternyata jumlah pertemuannya kurang, nanti akan kita bantu untuk coba mengajukan ke helpdesk untuk perubahan list jumlah pertemuan yang tertampil di akun Bapak-Ibu, praktisi maupun dosen masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk list pertemuannya itu ada lama pertemuannya, minggu pertemuannya, kemudian pertemuan keberapa, kemudian topik atau bahannya, kemudian bentuk pertemuannya seperti apa. Nah, nanti di sini Bapak-Ibu bisa langsung mengisi logbooknya dengan mengklik logbook yang di sini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu data-data yang perlu diisi akan kita lihat lebih dekat. Yang pertama, untuk nama praktisi diisi dengan nama praktisi. Nah, kebetulan di program ini sebetulnya satu kelas itu bisa diisi oleh dua praktisi masing-masing 6 jam. Namun, apabila di kelas Bapak-Ibu praktisinya hanya satu orang, berarti cukup memilih nama praktisi yang mengisi kelas tersebut. Kemudian di input yang pertama yaitu tanggal pertemuan. Nah, di sini kita bisa meng-input tanggal pertemuan sesuai bukti dokumentasi foto yang telah diambil. Kita bisa mengisinya dengan memilih. Di sini kita bisa memilih tanggalnya langsung, kemudian klik OK. Atau kita bisa klik gambar pensil ini, dan kita bisa mengetik tanggal, bulan, dan tahun pertemuan dilaksanakan. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi jam mulai dan jam selesai. Nah, jam mulai juga bisa dipilih dengan memilih jam, kemudian memilih menitnya, kemudian klik OK. Atau kita bisa memilih dengan mengklik pensil ini, dan mengetik jam dan menit pertemuan dimulai dan selesai. Saran dari saya, lebih baik kita mengisi dengan yang diketik, karena menyesuaikan dengan bukti dokumentasinya. Karena untuk pengisian dengan memilih ini, menitnya itu terbatas di kelipatan 5, kalau tidak salah. Kemudian kita juga diminta untuk mengupload file foto bukti kelas dimulai, dengan ukuran maksimal 21 MB, dan bentuk file sebagai berikut, dan pastikan foto yang diupload memenuhi persyaratan yang telah diberikan di awal. Sebagai berikut. Kemudian kita juga diminta untuk mengupload bukti kelas berakhir. Selanjutnya kita juga diminta untuk menuliskan ringkasan materi dan pengajaran, yang maksimal 2000 karakter. Ringkasan ini bukan judul materi, dan maksimalnya itu 200 karakter atau huruf, bukan 2000 karakter atau huruf, bukan 2000 kata. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengupload materi pembelajaran. Silakan dapat diupload untuk materi yang digunakan pada perkuliahan, dan bentuk filenya PDF. Kemudian setelah dipastikan, seluruhnya terisi dengan benar, Bapak-Ibu praktisi dapat mengklik simpan. Kemudian setelah logbooknya diisi, maka opsinya akan bertambah. Kalau tadi sebelumnya opsinya hanya logbook, untuk di tampilan akun dosen, nanti setelah logbooknya diisi, akan ada pilihan presensi, kemudian terima, revisi, dan detail. Nah, apabila di tampilan akun praktisi, tampilannya hanya ada presensi dan detail. Nah, kita akan lanjut ke tahap pengisian presensi. Setelah kita klik tombol presensi, maka akan muncul pelaman sebagai berikut. Yang pertama, kita akan diminta untuk menuliskan jumlah peserta rencana dan jumlah peserta terlaksana. Jadi, dituliskan saja jumlah mahasiswa di dalam kelas Bapak-Ibu yang direncanakan untuk mengikuti kelas kolaborasi dan juga jumlah peserta yang terrealisasi pada saat kelas berlangsung. Kemudian, Bapak-Ibu bisa memilih dua aktivitas yang paling dominan dilakukan selama kelas kolaborasi berlangsung. Setelah itu, Bapak-Ibu dapat mengupload BAP dan DHMD yang telah diedit sebelumnya. Saya coba tunjukkan. Nah, Bapak-Ibu berikut contoh untuk berita acara perkuliahan dan juga daftar hadir mahasiswa dosen. Ini dieditnya, jadi Bapak-Ibu ditambahkan ada nama praktisinya. Kemudian, nanti pada saat pengisian juga bisa dituliskan praktisinya siapa, kemudian topik bahasanya apa. Kemudian, nanti Bapak-Ibu dosen dan praktisi bisa menandatangani berita acara perkuliahannya. Kemudian, untuk DHMD-nya juga sama ya, ditambahkan nama praktisinya. Kemudian, nanti ini diisi seperti biasa. Untuk pengisiannya, Bapak-Ibu dosen dapat mengisikannya di onemaranata.edu, kemudian mendownload seperti biasa. Kemudian, nanti filenya bisa dirubah dulu ke dalam Word untuk diedit, ditambahkan nama praktisi dan tanda tangan. Kemudian, setelah itu di-save kembali dalam bentuk PDF dan bisa di-upload. Baik, nanti setelah di-upload, dapat di-checklist pernyataan berikut bila Bapak-Ibu dosen telah memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang dikirim oleh praktisi adalah benar. Setelah di-klik, nanti akan ada tombol kirim dan Bapak-Ibu bisa klik kirim. Nanti ditampilan pada akun dosen juga, setelah data logbook dan presensi diisi, Bapak-Ibu dosen bisa mengklik detail untuk melihat kelengkapan data yang telah di-input berikut contoh tampilannya. Kami mohon untuk setelah mengecek kelengkapannya, mohon untuk jangan di-klik terima terlebih dahulu supaya kami juga bisa mengecek data yang Bapak-Ibu praktisi dan Bapak-Ibu dosen input. Nah, di sini Bapak-Ibu untuk logbook dan presensi sebetulnya tampilannya bisa dilihat baik di akun praktisi maupun akun dosen. Jadi Bapak-Ibu praktisi maupun Bapak-Ibu dosen juga sebetulnya dapat berkolaborasi dalam pengisian kedua bagian tersebut. Namun kami meminta untuk agar logbooknya lebih baik diisi oleh praktisi dan presensinya diisi oleh dosen. Seperti itu Bapak-Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan juga ke tim kami. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih.